Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam I News Papua Pemirsa merasa tak pernah menerima bantuan sosial program keluarga harapan selama setahun Walaupun memiliki kartu merah putih atau kartu keluarga sejahtera Puluhan warga kota Sorong datangi dinas sosial Melakukan adu mulut antara warga dan pegawai dinas sosial tak terhindarkan Puluhan warga yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga mendatangi kantor dinas sosial kota Sorong Kami siang 14 April 2022 Mereka mempertanyakan bantuan program keluarga harapan atau PKH selama pandemi COVID-19 Yang tidak dapat bantuan sosial bansos tidak tepat sasaran Salah satu penerima bantuan WL Mina mengaku bantuan yang diterunkan oleh Presiden Jokowi Seperti beras, telur, dan uang selama dua bulan selama satu tahun empat bulan Belum menerima bantuan PKH tersebut Menurut dia sejak tahun 2015 bantuan berupa uang sebesar Rp2.500.000 Hingga menurun menjadi Rp500.000 bahkan Rp50.000 WL Mina menuturkan ia bersama warga lain penerima bantuan PKH Mendatangi dinas sosial untuk mempertahankan bantuan yang Jokowi berikan kepada mereka Yang dinilai tidak tepat sasaran Dua bulan ini kami tidak dapat Sedangkan bantuan yang diturunkan oleh Jokowi itu Dari tahun 2015 itu kami terima Rp2.500.000 Sedangkan turun sampai ada yang dapat Rp800.000 Ada yang dapat Rp700.000 Ada yang dapat Rp500.000 Dan juga Rp50.000 Terus dengan uang pun dari bulan kemarin saya tidak dapat Bulan ini pun saya tidak dapat Sampai yang dom bilang beras telur di uang kan di kantor puas itu pun juga saya tidak dapat Sementara koordinator program penerima harapan PKH Rahmat Mawi Mengatakan keluarga penerima bantuan di tahun 2022 ada perubahan kebijakan dari Kementerian Sosial Sehingga data terpadu penerima bantuan yang harus terdaftar pada data capil Lebih lanjut kata Rahmat Untuk tahun 2022 tahap 1 Januari Maret total yang sudah dibayarkan Oleh Kementerian Sosial kepada keluarga penerima bantuan Rp6.269 Sementara untuk tahap 2 Rp5.093 Jumlah bantuan PKH yang akan dibayar sebesar Rp4.000.000 lebih Di tahun 2022 ada kerubahan kebijakan oleh Kementerian Sosial Perihal data terpadu kesejahteraan sosial yang harus konek dengan data capil Atau data yang terindikasi bahwa anggota rumah tangga dalam kartu keluarga peserta Adalah ASN, TNI, dan Poli Bahkan untuk peserta PKH yang memiliki komponen anak sekolah Harus aktif atau terdaftar di daftar pokok pendidikan Itu salah satu penyebab dari KPM atau penerima bantuan program-program harapan Kota Sorong Yang diindikasi bahwa bantuan mereka tidak masuk terkenal perian itu Di Kota Sorong, Papua Balat, Kendi Enri Suripati, ANews melaporkan